Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel youtube Kepo in Islam Apa kabar sahabat Islam semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Allah berfirman, kemudian mereka sembeli unta betina itu Dan berlaku angku terhadap perintah Tuhannya Mereka berkata, Wahai Salih, buktikanlah ancaman kamu kepada kami Jika benar engkau salah seorang rasul Quran Surah Al-A'raf ayat 77 Dengan kata-kata ini, mereka menumpuk sejumlah kekafiran nyata sebagai berikut Yang pertama, menentang Allah dan Rasulnya dengan menerjang larangan tegas Menyebeli unta yang dijadikan Allah sebagai mujizat bagi mereka Yang kedua, meminta agar siksaan disegerakan dan menimpa mereka Karena itu, mereka pantas menerima siksa itu karena dua alasan Yang pertama, seperti yang telah disyaratkan bagi mereka dalam firmannya Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segar ditimpa azab Quran Surah Hud ayat 64 Ayat lain menyebut, nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat Quran Surah Al-Syu'ara ayat 156 Lainnya menyebutkan, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih Quran Surah Al-A'raf ayat 73 Semua ini benar adanya Alasan kedua, mereka sendiri yang meminta agar siksa disegerakan Selanjutnya yang ketiga, menustakan Rasul dan nubuah dan kebenarannya yang dikuatkan oleh bukti nyata Mereka sendiri mengetahui bukti kebenaran itu dengan pasti Namun kekafiran dan kesesatan jua yang menorong mereka untuk membangkang Serta menganggap kebenaran dan siksa sebagai sesuatu yang mustahil Allah berfirman, maka mereka menyembeli unta itu Kemudian dia salih berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama tiga hari Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan Quran Surah Hud ayat 65 Diriwayatkan, saat mereka menyembeli unta Orang pertama yang menyergap adalah Kidar bin Salif Salif menyembeli unta itu hingga unta jatuh tersungkur Lalu yang lain langsung menyerang dengan pedang dan memotong-motong unta Saat anak unta melihat hal itu, ia melarikan diri Naik ke atas gunung dan mengeluarkan suara keras sebanyak tiga kali Karena itu, Nabi Salih mengatakan kepada mereka Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama tiga hari Quran Surah Hud ayat 65 Yaitu, selain hari ketika mereka menyembeli unta itu Namun, ancaman keras ini ternyata tidak juga mereka percaya Parahnya lagi, sore harinya mereka berniat untuk membunuh Nabi Salih Dan mereka bermaksud agar Nabi Salih segera menyusul untanya Mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah Bahwa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari Yaitu, kita akan menyerang Salih dan keluarganya di rumahnya Lalu kita akan membunuhnya Setelah itu, kita ingkari perbuatan itu jika para wali Salih menuntut kematiannya Karena itu mereka mengatakan Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya Bahwa kita tidak menyaksikan kebinasan keluarganya itu Dan sungguh kita orang yang benar Quran Surah 6 ayat 49 Allah berfirman Dan mereka membuat tipu daya Dan kami pun menyusun tipu daya Sedang mereka tidak menyedari Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka Bahwa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah Bagi orang-orang yang mengetahui Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman Dan mereka yang selalu bertakwa Quran Surah 6 ayat 50-53 Allah mengirim bebat Tuhan yang menimpa mereka yang hendak membunuh Nabi Salih Hingga mereka semua binasa Sebagai siksaan yang disegerakan sebelum mereka mati Pada hari Kamis, hari pertama selama masa penantian selama 3 hari Wajah-wajah kaum tamun berubah pucat pasi Tepat seperti yang diancamkan Nabi Salih Pada sore harinya, mereka sama-sama meneriakan Satu hari penantian itu telah berlalu Selanjutnya, pada pagi hari kedua selama 3 hari penantian Yaitu hari Jumat Wajah mereka berubah menjadi merah Pada sore harinya, mereka saling meneriakan Dua hari penantian itu telah berlalu Selanjutnya, pada pagi hari ketiga Selama 3 hari yang dinantikan untuk bersenang-senang Yaitu hari Sabtu Wajah mereka berubah menjadi hitam Kemudian pada sore harinya, mereka saling meneriakan Masa penantian itu berlalu sudah Pada ahad pagi, mereka mengenakan kamper Bersiap-siap dan duduk menantikan azab Siksa dan hukuman apa yang akan menimpa Mereka tidak tahu akan diperlakukan seperti apa Dan dari arah mana siksaan itu tiba Saat matahari terbit Datanglah suara menggemuruh dari langit di atas mereka Bumi yang ada di bawah mereka berbuncang dengan hebat Hingga nyawa mereka melayang Semuanya diam, tidak bergerak Suasana senyap tanpa suara Terjadilah ancaman yang disampaikan Hingga mereka bergelimpangan di bawah runtuhan rumah-rumah mereka Mereka berubah menjadi bangkai-bangkai tanpa nyawa dan tidak bergerak Para ahli tafsir menyebutkan Tak seorang pun tersisa Selain seorang budak wanita lumpuh Namanya Kalba binti Salak Sumber lain menyebut namanya Dariah Ia sangat ingkar dan memusuhi sali Saat melihat azab menimpa Ia menjulurkan kaki dan berdiri Lalu berlari sekencang mungkin Kemudian mendatangi salah satu perkampungan Arab Dan memberitahukan kejadian yang ia lihat Dan siksaan yang menimpa kaumnya Ia kemudian meminta air minum pada mereka Dan setelah minum ia mati Allah berfirman Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu Yaitu mereka seakan-akan belum pernah menempati negeri itu Dengan keleluasaan rezeki dan kekayaan Ingatlah kaum tamud mengingkali rob mereka Ingatlah binasalah kaum tamud Quran Surah Hud ayat 68 Yaitu lisan takdir meneriakan kata-kata ini pada mereka Imam Ahmad meliwayatkan Dari Abdul Razak Dari Makmar Dari Abdullah bin Uthman bin Kutfaim Dari Abu Zubair Dari Jabir Ia mengatakan Saat Rasulullah melintasi perkampungan Hijir Beliau mengatakan Janganlah kalian meminta mu'jizat Karena kaum sali pernah memintanya Unta sali datang dan pergi dari kawasan ini Namun mereka menentang perintah rob Mereka menyebeli unta itu Unta itu meminum sumur mereka selama sehari Dan mereka meminum air susunya selama sehari Mereka kemudian menyebelinya Lalu mereka tertimpa suara keras menggemuruh Dengan suara keras ini Allah meminasakan seluruh kaum tamud Yang ada di bawah kolong langit ini Kecuali seseorang di antara mereka Yang ada di tanah haram Para sahabat bertanya Siapa dia wahai Rasulullah? Dia adalah Abu Regal Setelah ia keluar dan haram Ia tertimpa azab Seperti yang menimpa kaumnya Hadis ini sesuai syarat muslim Namun tidak tertera satu pun Di dalam kutubu sitah Abdul Razak juga menuturkan Makmar mengatakan Ismail bin Umayyah mengabarkan kepada aku Bahwa suatu ketika Nabi SAW melintas di dekat makam Abu Regal Beliau lantas bertanya Tahukah kalian makam siapa ini? Allah dan Rasulnya lebih tahu Menjawab para sahabat Beliau menjelaskan Ini adalah makam Abu Regal Seorang kaum tamud Ia berada di tanah haram Allah Tanah haram melindunginya dari siksa Allah Saat ia pergi meninggalkan tanah haram Ia tertimpa azab seperti yang menimpa kaumnya Lalu ia dimakamkan di sini Sebatang emas ikut dikubur bersamanya Para sahabat kemudian turun dari tunggangan Lalu segera menggali dengan pedang Mencari-cari Dan akhirnya menemukan Dan mengeluarkan sebatang emas itu Abdul Razak mengatakan Makmar mengatakan Zuhri mengatakan Abu Regal adalah nenek moyang kabilah takif Hadis dengan sanat ini mursal Disebutkan melalui jadwal sanat lain yang terhubung Seperti disebutkan Muhammad bin Ishaq dalam Asirah Dari Ismail bin Umayyah Dari Bujahir bin Abu Bujahir Ia menuturkan Aku mendengar Abdullah bin Umar mengatakan Aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan Saat kami pergi bersama beliau menuju Taif Lalu kami melintas di dekat sebuah makam Ini adalah makam Abu Regal Ia adalah nenek moyang orang-orang takif Ia berasal dari kaum tamut Karena berada di tanah haram Ia terhindungi dari siksa Namun saat keluar meninggalkan tanah haram Ia tertimpa siksa Seperti yang menimpa kaumnya di tempat ini Ia kemudian dimakamkan disini Tanda-tandanya Ia dimakamkan bersama sebatang emas Jika kalian bongkar makamnya Kalian akan menemukannya bersama mayatnya Romongan segera mencari Dan akhirnya berhasil mengeluarkan sebatang emas itu Demikian pula diriwayatkan Abu Daud dari Jalur Muhammad bin Ishaq Dengan matan yang sama Sheikh Al-Hafiz Abu Hajjaj Al-Mazi Mengatakan Hadis ini khasan dan kuat Ibnu Khafir menyampaikan Hanya Bujair bin Abu Bujair yang meriwayatkan hadis ini Ia pun hanya dikenal meriwayatkan hadis ini Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini Dari Bujair selain Ismail bin Umayyah Guru kami menyatakan Kemungkinan Bujair keliru Jika menyatakan hadis ini marfu Karena hadis ini hanya bersumber dari perkataan Abdullah bin Umar Bersumber dari kitab-kitab Yahudi Ibnu Khafir menyampaikan Hadis ini dikuatkan oleh Riwayat Mursa sebelumnya Juga dikuatkan hadis Jabir Allah berfirman Kemudian dia Salih pergi meninggalkan mereka Sambil berkata Wahai kaumku Sungguh aku telah menyampaikan Amanat Tuhanku kepada mu Dan aku telah merasihati kamu Tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat Quran Surah Al-A'raf ayat 79 Ini kabar tentang Salih Setelah kaumnya binasa Salih berkata kepada mereka Sambil berlalu meninggalkan negeri mereka ke tempat lain Wahai kaumku Sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepada mu Dan aku telah merasihati kamu Yaitu aku sudah bersusah payah memberikan petunjuk pada kalian semampuku Dan aku berusaha keras untuk itu dengan tutur kata, tindakan, dan niat Tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat Yaitu watak kalian memang enggan menerima dan menginginkan kebenaran Itulah yang membuat kalian tertimpa siksaan pedih seperti ini Siksaan yang akan terus menimpa kalian hingga selamanya Aku sedikit pun tidak memiliki daya upaya untuk menghindarkan kalian dari azab Aku hanya berkewajiban menyampaikan risalah dan nasihat Dan tugas itu sudah aku tunaikan untuk kalian Namun Allah berbuat seperti yang ia kehendaki Seperti itu juga kata-kata yang disampaikan Nabi SAW kepada jenazah para tokoh kafir Quraish Tiga malam setelah mereka dilemparkan ke sumur badar Nabi berdiri di hadapan mereka dengan menunggangi hewan tunggangan beliau Beliau memerintahkan untuk segera pulang di akhir malam Beliau kemudian mengatakan Wahai semua yang ada di sumur Apakah kalian mendapatkan ancaman rob kalian benar adanya? Sungguh aku mendapatkan janji yang disampaikan rob padaku benar adanya Di antara kata-kata yang beliau sampaikan Seburuk-buruk kaum seorang Nabi adalah kalian ini Atas sikap kalian terhadap Nabi kalian Kalian mendustakanku Dan justru orang lain yang mempercayai ku Kalian mengusirku Dan justru orang lain memberiku tempat bernaung Kalian memerangiku Dan justru orang lain yang membelaku Maka seburuk-buruk kaum seorang Nabi adalah kalian ini Atas sikap kalian terhadap Nabi kalian Umar berkata kepada beliau Wahai Rasulullah Kau berbicara dengan kaum-kaum yang sudah menjadi bangkai Beliau menyahut Demi zat yang jiwaku berada di tangannya Kalian tidak lebih mendengar kata-kata yang ku ucapkan melindungi mereka Hanya saja mereka tidak bisa menjawab Menurut salah satu sumber Nabi Salih pindah ke Tanah Haram Dan tinggal di sana hingga wafat Imam Ahmad menunturkan Wakil bercerita kepada kami Zam'ah bin Salih bercerita kepada kami Dari Selamah bin Wahram Dari Ikrimah Dari Ibnu Abbas Ia menunturkan Suatu ketika Rasulullah melintas di Lembah Usfan Saat menunaikan haji Beliau bertanya Hai Abu Bakar Lembah apa ini Lembah Usfan Jawab Abu Bakar Beliau kemudian bersabda Sungguh Lembah ini pernah dilalui hut dan solih Dengan mengenderai unta jantan milik mereka Tali kekang mereka sabut Saru mereka mantel Dan pakaian mereka adalah kain bergaris putih hitam Mereka berkunjung ke Baitul Atik Untuk menunaikan ibadah haji Sanat hadis ini hasan Sudah disebutkan sebelumnya dalam kisah Nabi Nuh Dari Riwayat Tabrani Riwayat Tabrani menyebut Nabi Nuh Hud dan Ibrahim Imam Ahmad menunturkan Abdus Samad bercerita kepada kami Syah bin Juwairiyah bercerita kepada kami Dari Nafi Dari Ibnu Umar Ia menunturkan Saat Rasulullah dan pasukan singgah ditabuk Beliau singgah di hijir Di dekat rumah-rumah kaum tamud Orang-orang mengambil air dari sumur-sumur Yang dulu digunakan kaum tamud Dengan air itu mereka membuat adonan Kemudian mereka memasang tungku Rasulullah kemudian memerintahkan Untuk menuangkan seluruh tungku Dan memberikan adonan-adonan tersebut Kepada Unta Setelah itu beliau berlalu Hingga singgah di sumur yang dulu Unta Nabi Saleh biasa meminum di sana Beliau melarang memasuki Tempat-tempat suatu kaum Yang pernah tertimpa siksa Beliau berkata Sungguh Aku khawatir jika kalian tertimpa azab Seperti yang pernah menimpa mereka Untuk itu Jangan memasuki tempat-tempat mereka Ahmad juga menunturkan Afan bercerita kepada kami Abdul Aziz bin Muslim bercerita kepada kami Abdullah bin Dinar bercerita kepada kami Dari Abdullah bin Umar Ia menunturkan Rasulullah berkata Saat berada di perkampungan Hijir Janganlah kalian memasuki tempat-tempat mereka Yang pernah tertimpa azab itu Kecuali dengan menangis Jika kalian tidak menangis Jangan memasuki tempat-tempat mereka Agar kalian tidak tertimpa azab Seperti yang pernah menimpa mereka Imam Bukhari dan Muslim Meriwayatkan hadis ini Dalam kitab Sohi Hain Dengan sangat berbeda Riwayat lain menyebutkan Saat Nabi SAW melintasi Kediaman-kediaman tamut Beliau menutupi kepala Dan mempercepat laju kenaraan Beliau menarang Masuki tempat-tempat mereka Kecuali dengan menangis Riwayat lain menyebutkan Jika kalian tidak menangis Maka berpura-pura lah menangis Aku khawatir kalian tertimpa azab Seperti yang pernah menimpa mereka Imam Ahmad menunturkan Yazid bin Harun bercerita kepada kami Mas Umudi bercerita kepada kami Dari Ismail bin Ausat Dari Muhammad bin Abu Qabshah al-Anbari Dari ayahnya Ammar bin Sa'ad Sember lain menyebut Amir bin Sa'ad Ia menuturkan Saat perang tabuk Para pasukan Masuki tempat-tempat Penduduk hijir Hal itu terdengar Rasulullah Lalu beliau menyampaikan Di tengah-tengah pasukan Salat berjamaah Ammar atau Amir bin Sa'id Meneruskan Aku kemudian menghampiri Nabi yang tengah Memegangi unta Beliau mengatakan Janganlah kalian Masuki tempat-tempat Suatu kaum yang dimurkahi Allah Seseorang kemudian berkata Kepada beliau Kita heran pada mereka Wahai Rasulullah Beliau menyahut Maukah kalian aku beritahukan Yang lebih mengherankan lagi Seseorang di antara kalian Menceritakan kejadian sebelum kalian Dan apa yang akan terjadi Setelah kalian Maka bersikaplah istiqomah Dan titilah kebenaran Karena Allah sedikit pun Tidak memperdulikan Kalian jika berkehendak Menyiksa kalian Dan gelak akan muncul Suatu kaum yang sama sekali Tidak bisa menolak Siksa apapun dari diri mereka Sanat hadis ini Hasan Hanya saja Tidak ditakhir Imam Bukhari dan Muslim Salah satu sumber menyebutkan Kaum Nabi Salih Memiliki usia relatif panjang Mereka membangun rumah-rumah Dari lumpur Lalu rumah-rumah ini Runtuh sebelum seorang pun Di antara mereka Meninggal dunia Lalu mereka membuat rumah Di gunung Dengan cara mereka lubangi Para alih sejarah menyebutkan Saat kaum Nabi Salih Meminta suatu mujizat padanya Allah mengeluarkan Siakur unta Dari sebongkah batu besar Nabi Salih Memerintahkan kaumnya Agar mereka menjaga unta itu Dan juga anaknya Salih mengingatkan mereka Pada siksa Allah Jika mereka mengusik unta tersebut Nabi Salih menyampaikan Mereka suatu hari nanti Menyembelinya Lalu mereka semua Akan binasa karenanya Salih menyebutkan Ciri-ciri orang Yang menyebeli unta tersebut Ia berkulit merah Agak biru dan pirang Kaum Salih kemudian Mengirim sejumlah dukung Beranak ke berbagai penjuru negeri Jika mereka menemukan Bayi dengan ciri-ciri seperti itu Harus dibunuh Kondisi seperti ini Terus berlaku Selang beberapa lama Generasi pun berlalu Dan berganti generasi lain Hingga muncul suatu masa Saat itu Sahas orang pemimpin tamut Meminang anak perempuan Seorang pemimpin lainnya Untuk dinikahkan dengan anaknya Setelah dinikahkan Kedua yang melahirkan anak Yang nantinya Menyembeli unta tersebut Anak itu bernama Kedar bin Salif Para dukung bernama Tidak bisa membunuh bayi itu Mengingat kedudukan Kedua orang tua Dan kakinya di tengah-tengah mereka Kedar kecil Tumbuh besar dengan cepat Tiga pekan lebih cepat Jika dibandingkan Dengan anak-anak kecil Seusianya Hingga suatu ketika Ia menjadi seorang pemimpin Yang ditaati Ia kemudian Bertekar untuk Menyembeli unta itu Ada sembilan pembesar kaum lain Yang bersedia ikut Melakukan rencana itu Mereka adalah Sembilan orang yang bermaksud Untuk membunuh Nabi Salih Setelah mereka Menyembeli unta Dan berita tersebut Terdengar Salih Salih menemui mereka Dengan menangis Mereka kemudian Meminta maaf padanya Dan berkata Bukan mayoritas kami Yang melakukan itu Hanya sejumlah anak muda Di antara kami Yang melakukannya Menurut salah satu sumber Salih memerintahkan kaumnya Untuk segera mencari Anak unta tersebut Dan diperlakukan Dengan baik Sebagai pengantinya Mereka kemudian pergi Mencari-cari anak unta Yang menempuh jalan berlainan Anak unta kemudian Naik ke atas Sebuah gunung Yang ada di sana Setelah mereka Menemukan anak unta itu Di puncak gunung Gunung tiba-tiba Terangkat tinggi Hingga tidak bisa Dijangkau burung Anak unta itu Kemudian menangis Hingga air matanya Berderayan Ia kemudian Menatap Nabi Salih Dan mengeluarkan Suara keras Sebanyak tiga kali Saat itulah Nabi Salih mengatakan Bersukarilah kamu semua Di rumahmu selama tiga hari Itu adalah janji Yang tidak dapat didustakan Quran Surahud Ayat 65 Nabi Salih Memberitahukan mereka Pada keesekan harinya Wajah mereka berubah menguning Setelah itu Merah pada hari kedua Dan pada hari ketiga Berubah menghitam Selanjutnya pada hari keempat Suara menggemuruh Sangat keras datang Menimpa mereka Suara itu menimpa mereka Hingga semuanya Bergelimpangan Tak bernyawa Di atas serunan Tuhan rumah-rumah mereka Sebagian rangkaian Kisah ini perlu dikaji Lebih jauh Karena secara tekstual Bersebelangan dengan Konteks kisah kaum tamut Seperti yang disebutkan Dalam Al-Quran Seperti yang telah kami Sampaikan sebelumnya Wallah Selamat menikmati Selamat menikmati